Baik penonton setia di seputar kita news channel dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Muhammad Hanif, dan inilah update berita terkini kita hari ini. Rumah tahanan negara kelas 2B Makale di bawah naungan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam menjalin kerja sama lintas sektoral. Upaya ini diambil guna menangani masalah pemasyarakatan yang semakin kompleks akibat peningkatan jumlah tahanan dan kapasitas hunian yang terbatas. Kepala Rutan Makale, Luther Toding Patandung, menimpin sebuah langkah strategis dengan mengadakan penandatanganan perjanjian kerja sama bersama 21 lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Acara yang dilangsungkan di lapangan Rutan Makale pada tanggal 5 Maret 2024 itu menandai dimulainya kolaborasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan pemasyarakatan. Wakil Bupati Tanatoraja, Dr. Zadrak Tombek, yang turut serta dalam pembukaan acara, menyatakan harapan bahwa para peserta program rehabilitasi akan menjalani masa pembinaan dengan baik. Dengan fokus pada rehabilitasi pecandu narkotika, dia menginginkan mereka dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pelatih yang menyadarkan tentang bahaya narkoba. Pada kesempatan yang sama, Dr. Zadrak Tombek juga mengapresiasi partisipasi warga binaan dalam pemilu terakhir. Adapun para mitra kerja yang terlibat dalam inisiatif ini mencakup berbagai instansi penting, mulai dari kepolisian, militer, lembaga anti-narkotika, kementerian agama, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Daftar lengkap mitra mencerminkan keberagaman bidang yang akan disentuh oleh perjanjian kerjasama ini. Menurut Luther Toding Patandung, MOU ini melibatkan banyak aspek, termasuk keamanan dan ketertiban di dalam rutan, rehabilitasi medis, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, P4GN, pembinaan rohani, pengembangan keterampilan, layanan kesehatan bagi penghuni, serta bantuan hukum dan mitigasi bencana. Luther menutup dengan mengucap terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan rutan Makale, memberikan pelayanan dan bimbingan bagi warga binaan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan tujuan pemasyarakatan yang lebih efektif dan manusiawi dapat terwujud, sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada masyarakat luas. Demikian informasi update berita terkini yang dapat kami sampaikan. Ikuti perkembangan berita terbaru mulai dari politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hukum dan kriminal, kejadian dan bencana, adat dan budaya, wisata hingga kuliner, semua terangkum dalam di seputar Kita News Channel. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di segmen berita selanjutnya.